Tentara Israel kepergok hendak menyerbu rumah sakit yang ada di Gaza. Namun upaya tentara Zionis itu telah diintai oleh Brigade Al-Qasam. Tentunya, Al-Qasam langsung melesatkan tembakan ke arah tentara Israel. Ada pun video tersebut dirilis oleh Al-Qasam pada Minggu, 19 November 2023. Dalam video itu terlihat tank tentara Israel berada di tengah Gaza. Meski bangunan masih berdiri kokoh, namun sekitar lokasi tersebut berserakan. Lantas terlihat tiga tentara Israel yang berlari ke sebuah gedung. Al-Qasam pun menyebut gedung itu merupakan sebuah rumah sakit. Sayap militan Hamas ini terus mengintai gerak-gerik tiga tentara Israel yang hendak menyerbu rumah sakit. Seusai tentara Zionis tiba di gerbang bangunan tersebut, Al-Qasam langsung menyerang. Serangan sebanyak dua kali itu langsung menghantam tentara Israel. Meski begitu, serangan Al-Qasam tak membuat rumah sakit tersebut hancur. Terima kasih telah menonton!